Kitab Samuel yang kedua, Pasal 5 Seluruh Israel dipersatukan Lalu para wakil dari seluruh suku Israel datang menghadap Daud di Hebron dan bersumpah untuk setia kepadanya. Kita sedarah sedaging, kata mereka. Bahkan ketika Saul menjadi raja kami, Tuankulah pemimpin kami yang sejati. Bukankah Tuhan telah berfirman kepada Tuanku? Engkaulah yang harus menjadi gembala dan raja umatku Israel. Maka Daud membuat perjanjian dengan para pemimpin Israel di hadapan Tuhan di Hebron. Lalu mereka menobatkan dia menjadi raja Israel. Daud telah menjadi raja atas Yehuda di Hebron selama tujuh tahun enam bulan dan mulai memerintah pada usia tiga puluh tahun. Kemudian ia memerintah di Yerusalem selama tiga puluh tiga tahun sebagai raja atas seluruh Israel dan Yehuda. Jadi ia menjadi raja selama empat puluh tahun. Kota Yerusalem dijadikan pusat memerintahan Israel. Kemudian Daud memimpin pasukannya ke Yerusalem untuk bertempur melawan orang Yebus, penduduk negeri itu. Mereka berkata kepada Daud, Kalian tidak mungkin memasuki kota ini. Bahkan orang-orang buta dan orang-orang timpang pun sanggup mengalahkan kalian. Karena mereka mengira bahwa mereka akan selamat dari serbuan itu. Tetapi Daud dan pasukannya mengalahkan mereka dan merebut Benteng Sion yang kemudian dinamakan kota Daud. Ketika penghinaan dari para pembela kota itu sampai ke telinga Daud, Ia berkata kepada pasukannya, Masuklah ke kota itu melalui saluran air dan tumpaslah segenap orang Yebus yang timpang dan buta itu. Betapa aku benci kepada mereka. Itulah asal mula peribahasa orang-orang buta dan orang-orang timpang tidak boleh masuk ke rumah Tuhan. Daud membangun Benteng Sion dan menyebutnya kota Daud. Kota itu dijadikan pusat pemerintahannya. Kemudian ia membangun mulai dari bagian kota Kuno Milo ke bagian utara yang menuju pusat kota yang sekarang. Demikianlah, Daud makin menjadi besar kuasanya. Sebab Tuhan, Allah semesta alam, menyertai dia. Membangun Istana untuk Raja Daud Raja Hiram dari Tirus mengirimkan kayu aras, para tukang kayu, dan para pemahat batu untuk membangun sebuah istana bagi Daud. Dengan demikian, Daud menyadari bahwa Tuhan telah menjadikan dia Raja atas Israel dan memberkati kerajaannya. Karena Allah ingin melimpahkan kebaikannya kepada Israel, umat pilihannya. Setelah pindah dari Hebron ke Yerusalem, Daud mengambil beberapa istri serta gundik lagi. Dan ia mempunyai banyak putra serta putri. Nama anak-anaknya yang lahir di Yerusalem ialah Daud mengalahkan orang Filistin Ketika bangsa Filistin mendengar bahwa Daud telah dinobatkan menjadi Raja Israel, mereka berniat datang untuk menangkap Daud. Daud diberitahu tentang hal itu. Maka ia masuk ke kota Benteng untuk mempertahankan diri. Tentara Filistin tiba di situ dan mulai memencar di sekitar lembah Refaim. Lalu Daud bertanya kepada Tuhan Apakah hamba boleh berperang melawan mereka? Apakah Tuhan akan menyerahkan mereka kepada hamba? Tuhan menjawab Ya, majulah, karena aku akan menyerahkan mereka kepadamu. Daud keluar, lalu bertempur dengan mereka di Baal Perasim dan mengalahkan mereka di situ. Tuhanlah yang melanda dan menerobos ke tengah-tengah musuhku seperti banjir yang dahsyat, kata Daud. Maka ia menamakan tempat itu Baal Perasim, artinya menerobos. Pada masa itu, Daud dan pasukannya berhasil merampas banyak berhala yang ditinggalkan oleh orang-orang Filistin. Tetapi orang Filistin datang kembali dan memencar lagi di sekitar lembah Refaim. Daud bertanya pula kepada Tuhan apa yang harus dilakukannya. Tuhan menjawab Jangan menyerang mereka dari depan, melainkan kelilingi mereka dari belakang, lalu seranglah mereka dari arah pohon-pohon kertau. Apabila engkau mendengar suara seperti derap kaki di atas pohon-pohon kertau itu, mulailah menyerang. Karena itulah tandanya bahwa Tuhan telah maju berperang di depanmu untuk mengalahkan orang Filistin. Daud berbuat sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan ia berhasil mengalahkan orang Filistin sepanjang jalan dari Geba atau Gibeon sampai ke Gezer.